This is Gain, dan gue bakal ngajakin kalian keliling-keliling kota ini. Oke guys, karena di luar hujan banget, jadi gue mutusin buat kayak ngambil brunch, dan tempatnya otentik banget. Seru banget. Kayak gini bentukannya, terus ya, ini gue lagi mau mesen, terus kalo dia keluar juga kayak gitu. Gue udah selesai makan brunch, dan sekarang gue pengen ke istananya Gain gitu, letaknya di atas air, jadi dikelilingin air gitu. Penampakannya sih keren kok dari foto, cuman gue penasaran kalo langsung liat langsung gimana. Mari kita kesana. Nah, jadi sekarang gue udah ada di kayak tempat hotspotnya Gain gitu, di belakang gue bangunannya ini bagus banget, dan gue sekarang kayak ada di atas jembatan. Jadi orang bisa liat ke belakang, bangunan-bangunan bagus gitu, terus dari atas air, jadi dari atas jembatan gitu. Gue sekarang udah ada di tempat spot foto, karena bangunan di belakang gue ini bangunan tua gitu, bagus banget, terus ditambah bangunan di belakang kayak istana, terus ada jembatannya juga. Jadi lumayan full, dan menurut gue disini lumayan banyak lurus, tapi gak sebanyak di Brugge kemarin. Jadi masih lumayan oke dibandingin di Brugge kemarin. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di dalam kastil, dan biaya buat masuk ke kastilnya tuh sekitar 13 euro. Jadi sekitar 100, sekitar 200 ribu lah ibaratnya, kurang lebih. Terus, tapi harusnya sih kalau dilihat ke dalam euro tuh lumayan, gak terlalu mahal. Karena biasanya di tempat kursi itu mahal banget buat masuk ke kastilnya, ini masuk ke kastilnya cuma 13 euro. Dan ya, mari kita lihat di dalam ada apa aja. Sekarang gue udah ada di atas kastilnya. Ini aslinya paling atas yang tadi gue kasih lihat dari bawah. Itu bendera-bendera yang kalian lihat tadi dari bawah. Sampai mana ke atas ini? Tapi kalian bisa ngeliat pemandangan satu kota Gen di Bagus Modena. Intro Toilet Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa